Jadi sorotan naik jet pribadi ke lokasi Muktamar NU, Gus Yahya telat pesan tiket. Katib Aam, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya menjadi sorotan usai datang ke Lampung untuk menghadiri acara Muktamar NU ke-34 menggunakan pesawat jet pribadi. Gus Yahya mengakui bahwa dirinya memang sengaja menggunakan jet pribadi untuk datang ke Lampung. Dia berdali karena kesibukannya akhirnya telat memesan tiket pesawat komersil. Dia mengatakan sudah mengetahui jauh-jauh hari para peserta mulai berdatangan ke Lampung. Dirinya walaupun dalam keadaan sulit harus menemui para peserta. Akhirnya setelah mengalami kesulitan untuk memesan tiket pesawat, menurutnya ada orang yang mau meminjamkan jet pribadi tersebut. Sebelumnya, Muktamar ke-34 NU yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu 22 Desember 2021 tak lepas dari sorotan publik. Salah satu tokoh yang menjadi sorotan adalah Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Ia digadang menjadi salah satu calon kuat ketua umum PBNU berikutnya. Namun selain itu, sebuah cuitan di Twitter mencuri perhatian di mana unggahan tersebut menampilkan kedatangan Gus Yahya. Dalam hal ini, mode transportasi yakni jet private yang dinaiki oleh Gus Yahya menjadi sorotan publik. Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-34 dijadwalkan pada 22-23 Desember 2021 di Lampung. Dua kandidat yang diperkirakan berkompetisi yakni Hatip AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya, dan Ketua Umum PBNU saat ini, Kiai Haji Said Akil Siroj. Muktamar NU diperkirakan diikuti sebanyak 2.295 peserta berasal dari 34 PWNU sebanyak 102 orang, 521 PCNU sebanyak 1.563 orang, 31 PCINU sebanyak 93 orang, 14 Badan Otonom sebanyak 42 orang, dan 18 Lembaga sebanyak 54 orang di tingkat pusat. Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari Unsur Syuriyah sebanyak 32 orang, Mustahsyar sebanyak 15 orang, A'wan sebanyak 20 orang, dan Tanviziyah sebanyak 38 orang, ditambah jumlah panitia sebanyak 336 orang. Penyelenggaran Muktamar NU ke-34 rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Penyelenggaran Muktamar NU.